Pangeran Dipenogoro Pangeran Dipenogoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Ibunya merupakan seorang garwa ampeyan atau selir bernama R.A. Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Ayahnya bernama Gusti Radenmas Surojo yang kemudian naik tahta bergelar menjadi Hameng Kebuwono ketiga. Ketika dilahirkan, Dipenogoro diberi nama Bendara Radenmas Mustahar. Kemudian diubah menjadi Bendara Radenmas Antawiria. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Antawiria diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Ia juga tertarik kepada masalah-masalah keagamaan daripada masalah pemerintahan keraton. Itulah yang membuatnya dapat membaur dengan rakyat. Perang Dipenogoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830 adalah inisiatif dari pangeran Dipenogoro. Karena telah muak dengan campur tangan Belanda terhadap kerajaan. Keputusan dan sikap Dipenogoro yang menentang Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari Sang Paman, GPH Manggubumi, Dipenogoro menyingkir dari Tegarejo dan membuat markas di Gua Selarong. Pada puncak peperangan tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Hal yang belum pernah terjadi di suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Tetapi dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Berdasarkan sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode perang modern. Baik metode open warfare atau perang terbuka, maupun metode guerrilla warfare atau perang guerrilla. Yang dilaksanakan melalui taktik hit and run atau tapak lari dan pengadangan. Berbagai cara licik juga terus dilakukan Belanda untuk menangkap Dipenogoro. Bahkan sayembara pun digunakan dengan mengeluarkan maklumat pada 21 September 1827. Yaitu, siapa saja yang dapat menangkap pangeran Dipenogoro, baik hidup atau mati, akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal Dekok diangkat menjadi panglima seluruh Hindia Belanda pada tahun 1827 untuk membatasi ruang gerak dan strategi guerrilla dari Dipenogoro. Dekok menggunakan strategi perpentengan atau penteng stelsel. Pelawanan Dipenogoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828, yaitu ketika Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada 12 Oktober 1828. Disusul Sentot Prawir Tizu dan pasukannya pada 16 Oktober 1828. Keadaan itu semakin diperparah karena pasukan Dipenogoro kesulitan biaya keserta istrinya R.A. Ratna Ringsi dan putranya tertangkap pada 14 Oktober 1829. Kegigihan Dipenogoro membuat Belanda semakin ingin menangkapnya. Akhirnya Dekok memerintahkan ajudannya untuk membuat rencana rahasia agar bisa menangkap Dipenogoro. Setelah ditangkap di Magelang, dia diasingkan ke Gedung Karisidenan Semarang yang berada di Ungaran. Lalu dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Dipenogoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadius atau Gedung Museum Hotahila. Dia kemudian diasingkan ke Manado pada 30 April 1830 bersama istri keenamnya, Tumengkung Dipasena, dan para pengikut lainnya, Benteng Worong dan Nyai Saturuno. Mereka tiba di Manado pada 3 Mei 1830 dan ditawan di Benteng New Amsterdam. Pada 1834, Dipenogoro dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Terima kasih. Terima kasih.